Lestarikan Warison Budaya, Persatuan Panahan Tradisional Indonesia atau Perpatri Kabupaten Pasurwan menggelar jempa ringan atau memanah tradisional. Bahkan ratusan peserta mengenakan baju adat. Uniknya jempa ringan ini dikelar di atas sungai. Sebanyak 125 pemanah mengikuti jempa ringan atau panahan tradisional di atas aliran sungai Dam Pleret 1904, Desa Pleret, Kecamatan Pojentrek, Kabupaten Pasurwan. Para peserta ini menggedakan kain batik dan jarik ala Mataraman. Uniknya jempa ringan digelar di atas sungai dan pesertanya menggenakan pakaian adat. Jempa ringan ini digelar oleh Perpatri Kabupaten Pasurwan yang diikuti peserta dari sejumlah wilayah di Indonesia, mulai Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Berbeda pandahan modern, setiap peserta berdiri sementara jempa ringan harus duduk bersimpu di mana busur dan anak panah terbuat dari bambu petung. Meski begitu peserta merasa tertarik dengan perlombaan ini karena perlombaan unik belum pernah dicumpai di Indonesia lantaran digelar di atas sungai. Menurut Ketua Perpatri Kabupaten Pasurwan Hoiron, jempa ringan ini digelar sebagai kempanja konservasi sungai untuk melestarikan olahraga panahan tradisional. Juga bertujuan untuk konservasi alam dan budaya. Nah, budaya yang kami tarik adalah tetap budaya jempa ringan karena jempa ringan merupakan bagian daripada eduwisata di destinasi Dambaran 1904 ini. Untuk tahun ini jumlah peserta berapa dan dari mana saja? Untuk tahun ini lebih banyak dari tahun kemarin itu sekitar 125 peserta dari 13 kota dan Alhamdulillah kita juga masih ada yang antusias dari Bali. Tahun kemarin Bali mengirimkan 4 orang, sekarang mengirimkan 10 orang. Alhamdulillah. Ada juga yang dari Jogja ini tetap bisa dari kesini untuk bisa mengikuti keladen jempa ringan Honda Le Pen. Sementara itu peserta dari Bali, Agung Wiwitiya mengaku senang mengikuti jempa ringan ini. Apalagi dirinya baru pertama kali mengikuti. Diharapkan Connie bisa mendukung event lomba tradisional ke tingkat nasional sehingga lebih banyak dikenal orang baik di penjuru dosantara hingga dunia.